Oke guys, balik lagi di channel gue, channel GSL guys. Sekarang gue sampai ke Girls Generation lagi guys. Kemarin gue abis nonton pertama yang Forever One guys ya. Itu gila, itu makin mateng banget guys ya. Maksudnya dari siki vokal, videoclip. Gue malah kayak flashback guys, gue ngeliknetnya SNSD yang jaman-jaman dulu guys ya. Tapi mereka gila kayak girl band baru ini guys, baru mulai tau gak lu. Muka-mukanya tuh masih awet muda banget, parah. Oke ini sekarang gue akan lanjut, ini ada yang spesial nih guys ya. SNSD yang judulnya Villain. Villain ini katanya yang songwriting itu adalah Tiffany sama si Suyang guys ya. Yang gue denger-dengar guys ya. Kalo gue salah juga guys, sama dia juga si Tiffany tuh yang menjadi vokal director. Jadi gue, sedangkan seorang vokal director tuh penting banget untuk mood sebuah lagu guys ya. Jadi gue penasaran banget. Kita langsung riak aja guys. Ini yang line distribution guys ya. Let's go guys, cepat. Eh kok udah setengah, sorry guys, sorry kepencet, kepencet. Oke, galak ya. Oke, dia pake sampel ya di belakangnya. Dimulai mantifani, oke. Wah Intimate mixing vokal juga asik banget. Kalian bisa denger Sat To Rate dia punya vokal guys. Oh nice. Pemilihan reverb, delay, segala macem juga asik. Oke kasih chop. Kenapa ya, gue kalo sama DJ Yoyeon guys ya. Selain dia emang, gue udah tau dia DJ guys. Tapi dia cara untuk nge-rap di part yang dikasih sama dia guys. Gue gak tau, gue terlalu, selalu keren guys. Selalu keren guys, dapet sengahnya masalah guys. Nih guys. Nge-flow ini asik banget. Oke, kemana? Sunny, oke. Sunny juga diam-diam guys ya. Ini juga salah satu the best vokalnya dari SNSD guys. Gak tau deh mood-mood mereka tuh bener-bener sangat dewasa untuk ngasih emosi ke part-part mereka guys. Aduh, manis banget. Dia pake dubler vokalnya kayaknya ya. Ayo karakter berapa loh. Kalo gue ngeliat ini guys. Gua gak tau nih orang yang berbeda guys ya. Ternyata masih Sunny. Oh, s**t. Man, come on. Ajar. Serius guys, Tiffany sama Soe Young tuh nge-nge-nge lagu. Eh, itu Soe Young ya. Soe Young. Ini gila nge-nge-nge lagunya guys. Gila. Liat bass lainnya guys. Dituti sama gitarnya sedikit distortion atau gak ascent guys. Saya pake suara yang lebih kayak arak gitar guys. Liat guys. Nih guys, disini. Pedo, dadong. Damn. Serius, gue salut sama Tiffany guys. Dia bukan hanya cantik doang guys. Tapi dibalik itu dia punya taste. Liat guys. Ini pas dia vokal tuh rada ke depan. Tapi pas backing vokal, dia vokal lebih ke belakang. Dan lebih wide. Dan lebih roomy guys. Nih guys. Depan. Movementnya ada banget guys. Oh, keren banget. SNSD tuh gila guys. Sebenernya guys. Kalo kalian perhatikan detail guys. Hmm, Theon. Nggak, ini vokalnya guys. Nah, kalian kalo ngetik satu vokal guys. Biasanya ngetik vokal. Kan hasilnya kan raw terus rada-rada kering dan segala macem. Itu gantung ruangan dan lokasi dan pemimpin mic dan pre-amp guys. Tapi liat guys, nih. Vokal Theon guys. Mix. Asing banget. Tuh. Mixingnya bagus guys. Harmoninya oke. Vokal Direkturnya Tiffany mantap. Rap. Oh, bukan. Hmm, ganti. Yuna sekarang. Gila, nih. Vokal Direktur seorang Tiffany guys. Maksudnya tight banget ya. Vokal-vokal partnya mereka guys. Oh, man. Come on. Serba bisa guys. Ini gue juga nyaru guys ya. Vokal-vokalnya gue pikir pake harmoni. Ternyata scene. Pam-pam-pam-pam-pam-pam gitu-gitu guys ya. Di sini. Iya, gue pikir vokal guys. Keren guys. Jawakan King Kong guys. Movemennya bagus banget guys. Ampun, nih. Tuh. Dan makin atas. Soe Young. Oh, damn. Keren guys. Kualitasnya bagus banget. Triplet lagi. Siaw. Ah, cik. Damn. That's good, deh. That's good, deh. Keren. Balas-balas antara vokal sama instrumen guys. Keren. Damn. Ah. Dan ciriha sih belum pernah hilang guys. Ketika mereka unis kayaknya rada shouting. Ini lah guys. Ciriha sih senis banget. Soundnya guys. Nih guys. Dapet manja seksi itu guys. Aduh, saturate, nih. Oh, manis, Sani. Sani, gila. Gila, tapi bener-bener guys ya. Kalau kalian peduli ya. Peduli sama dia punya cara mastering ya guys. Ini bener-bener kayak hard compress. Dan bener-bener tuh matiin. Dia punya attack-attack guys. Kayak kelimit gitu guys. Tapi in the good way guys. Korte. Harmoni. Asik itu. Cuma desesa. Itu udah kayak seksi banget. Suaranya guys. Ini bener-bener vokal ngedirectnya gila guys. Karakter Tiffany gue asik ya. Wow. Ini gue masih banyak PR nih guys. You better run summer night ya. Wah, gila. Ini produce musiknya. Pecah sih. Asli. Cuma endingnya. Agak sedikit-sedikit nuansa-nuansa reggae. Gue juga denger guys ya. Beberapa kali nih guys ya. Tapi gila gue pusing guys. Mereka bisa ngedirect vokal. Tiffany tuh punya bener-bener. Apa ya. Mood-mood yang dikasih setiap verse. Ref. Itu segala macem guys. Mereka bener-bener. Itu kan. Kalo vokal director punya tanggung jawab juga guys. Cara mood. Intonasi. Artikulasi. Dan segala macem guys. Dan dia nailed it guys. Untuk semua personelnya juga nailed it banget. Di tiap part-part yang dikasih guys. Cara mereka nge-balance juga. Secara mixingnya. Ini semua gue suka banget guys. Full saturate. Hard compress. Dan segala macem. Gokil. Oke guys. Sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa like, share, komen di video. Tunggu lagi gue akan react semuanya guys. Dari album barunya. Dari SNSD guys. Atau Gold Generation. Ditunggu aja guys. Thank you for watching. Bye bye. Guys. Vlog.